Kita ke informasi lain, sidang kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kami siang. Agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan Sasi Ali, yaitu dokter spesialis caraf rumah sakit maya pada. Dalam keterangannya di sidang, dokter Yeremia Tatang mengungkapkan kondisi David saat mulai dirawat hingga kini saat tiba di rumah sakit maya pada, kondisinya sangat memerhantinkan. Dalam keadaan koma, David serta ada infeksi di paru-parunya. Ia juga menyebutkan kondisi David disebabkan oleh luka-luka akibat trauma benda tumpul. Saat ini David telah keluar dari rumah sakit namun masih harus dipantau dan menjalani berbagai terapi. Saksi Ali juga menyebutkan kondisi David tidak akan bisa pulih 100% layaknya orang normal. Probability dia membaik itu di awal memang kurang dari 5%. Itu yang saya bilang sama papanya waktu awal ini cukup berat kondisinya. Nah makanya Pak Jonathan ini bisa terima dan beliau cukup pasrah dengan kondisi begini kepada rumah sakit. Maka kita pun waktu itu mengobat ini secara maksimal. Nah ya syukur puji Tuhan ya kondisinya ada perbaikan dibandingkan apa. Terima kasih telah menonton!